Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hasyat Kehidupan Misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Suku Nusantara yang paling ditakuti penjajah Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya Suku-suku di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum penjajah masuk ke tanah air Setelah penjajah masuk, seluruh rakyat Indonesia tentu saja berusaha mempertahankan tanah air tercinta Tidak terkecuali mereka suku-suku atau masyarakat asli di tiap daerah Namun tahukah kamu, ternyata ada sejumlah suku di Indonesia yang sangat ditakuti oleh para penjajah Ini dia adalah suku-sukunya Yang pertama adalah suku Dayak Suku Dayak saking ditakutinya kompeni Belanda Mereka memberikan julukan pasukan hantu kepada para ahli perang dari suku Dayak Julukan itu ternyata karena kemampuan perang orang-orang Dayak yang mengerikan Suku Dayak adalah suku yang diketahui tinggal dan melakukan aktivitas di dalam hutan Inilah alasan mengapa Belanda sulit menaklukkan orang-orang Dayak Selain karena menguasai medan, menurut pasukan Belanda, orang-orang Dayak mempunyai kemampuan berkamuflase yang sangat hebat Ketika berada di hutan Tidak hanya itu, orang-orang Dayak juga dikenal memiliki kemampuan bertarung yang handal Selain hebat dalam bertarung jarak dekat menggunakan mandaunya Suku Dayak juga lihai bertarung jarak jauh menggunakan sumpit tiup yang beracun Konon, mandau suku Dayak itu mampu terbang sendiri dan mencari musuh Sementara sumpit tiup itu tidak kalah mematikannya dengan senapan sniper milik penjajah Karena di ujung sumpit tiup telah diolesi racun dari getah ireng Yang kedua adalah suku Buton Konon, satu-satunya wilayah yang tidak dijajah oleh Belanda adalah Buton, Sulawesi Tenggara Dahulunya sebelum Indonesia ada, Buton lebih mirip negara monarki Karena mempunyai pemimpin atau raja, perdana menteri, tentara, dan rakyat sendiri Kerajaan Buton sejak dulu dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat Di abad pertengahan ketika penjajah dari Belanda dan Portugis melakukan ekspansi ke Maluku Untuk mencari rempah-rempah, Buton dianggap wilayah yang strategis Sebelum tiba di Maluku, kapal-kapal mereka akan singgah terlebih dahulu ke Buton Tidak hanya strategis, Buton juga dikenal memiliki hasil bumi yang berlimpah Terutama rempah-rempah Meski begitu, Belanda ternyata segan untuk menjajah Buton Dengan kerajaan Buton yang kuat, tampaknya Belanda tidak mau mencari masalah Daripada mereka kesulitan mendapat rempah-rempah, lebih baik menjalin hubungan yang baik saja dengan kerajaan Buton Suku yang ketiga adalah suku Nias Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias Nias memang terkenal dengan suku-sukunya yang mahir dalam bertarung Wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nias adalah Kabupaten Nias Selatan Tepatnya di Orahili Vau, Benua Raja Lahilau Vau Yang secara administratif kini dikenal sebagai desa Orahili Vau Di kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan Belanda harus menelan kekalahan berkali-kali saat melawan petarung-petarung dari Nias Tidak terhitung jumlah berapa kali orang-orang dari suku Nias Selatan Berhasil mengusir Belanda dari tanah kelahiran mereka Sehingga akhirnya Belanda memberi julukan kepada Lahilu sebagai Divergie Van Holders atau pengusir orang-orang Belanda Pada tahun 1864, menjadi tahun efektifnya Belanda menguasai Nias Jadi Belanda butuh waktu 171 tahun Dari tahun 1693 sampai tahun 1864 Untuk bisa benar-benar menguasai Nias Dan Belanda menjeje Nias 81 tahun Yaitu pada tahun 1864 sampai 1945 Bukan 350 tahun sebagaimana anggapan selama ini Yang keempat adalah suku Batak Wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di Pulau Sumatera Adalah wilayah Aceh dan Tanah Batak Kala itu dua wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan kerajaan Batak Yang dipimpin oleh Sisinga Mangaraja XII Belanda selalu kerepotan ketika harus berhadapan dengan tentara dari suku Batak Belum lagi Raja Batak, Sisinga Mangaraja diketahui memiliki kesaktian yang luar biasa Yang ia warisi secara turun-temurun Butuh waktu sekitar 29 tahun lamanya untuk Belanda mampu menaklukkan Batak Perang antara Belanda dan Batak dimulai dari tahun 1849 sampai dengan 1907 Belanda harus berkorban banyak untuk bisa mengalahkan Sisinga Mangaraja XII Yang selanjutnya, suku Osing Banyuwangi Banyuwangi juga sering dikaitkan dengan hal-hal magis Katanya banyak dukun santai di daerah ini Di Banyuwangi ada satu suku yang paling ditakuti Bahkan sampai ke luar negeri Namanya suku Osing Pada tahun 1998 Pernah terjadi tragedi santai Banyuwangi Yang menewaskan ratusan orang Mereka semua dibunuh dengan cara sadis Dari di Penggal sampai di arah keliling kota Ilmu santai biasa digunakan untuk tujuan balas dendam Sampai si musuh meninggal dunia Namun ilmu santai juga bisa menjadikan orang lain suka kepada kita Dan ada juga bahkan yang melancarkan usaha Suku yang selanjutnya adalah suku Asmat Papua Suku Asmat dikenal dengan hasil ukuran kayunya yang unik Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua Yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai Dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman Suku Asmat banyakini bahwa mereka berasal dari keturunan dewa Furmispesti Yang turun dari dunia gaib Yang berada di seberang laut dan di belakang ufu Tempat matahari terbenam tiap pagi Suku Asmat mempunyai ritual yang cukup mengerikan Yakni ketika ada anggota keluarganya yang meninggal Maka ada pemotongan jari dari anggota keluarga yang ditinggalkan Dan tentunya masih banyak lagi suku-suku hebat di Indonesia Yang ditakuti oleh bangsa penjajah Mengingat Indonesia memiliki seribu lebih suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Keberagaman inilah yang menjadi modal besar Indonesia dalam meraih kemerdekaan Dengan persatuan antar suku dan daerah Membuat para penjajah kelabakan Dan tidak berani mengusik kembali wilayah Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton